Kenaikan terhadap kos produksi, misalnya pakan ayam dan sebagainya, termasuk untuk bibit-bibit ayam. Sehingga stop ayam yang siap dikonsumsi agak berkurang. Sehingga sementara di lain pihak terjadi peningkatan permintaan, sehingga diselah hukum ekonomi berjalan. Kemudian sayur ini mungkin kaitannya juga dengan peningkatan produksi, peningkatan berkurang sehingga menunjukkan kenaikan terhadap beberapa komunitas-komunitas sayuran. Terutama yang dirasakan masyarakat menjelang menghadapi bulan-bulan puasa ini. Terima kasih.